Usai lakukan serangkaian penyelidikan saat lantas Polaris Tabas Makassar akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Jalan Tol Layang Makassar pada 26 September 2024 lalu. Polisi menetapkan sopir sekaligus suami dan ayah korban kecelakaan sebagai tersangka, lantaran dinilai lalai dan melaju dengan kecepatan lebih dari 120 km per jam hingga memicu kecelakaan. Meski berstatus tersangka namun polisi belum menahan lantaran alasan kemanusiaan. Kecepatan maksimal yang dapat di TKP dengan alat TA itu 127,3 km per jam. Seharusnya sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan itu maksimal 80 km per jam, sebelah kanan dan sebelah kiri adalah 60 km per jam. Seharusnya informasinya yang bersangkutan guru-guru akan menuju bandara mengantar keluarganya. Kan sesuai dengan pasal 3.10 ya, yunto pasal 3.10 ayat 4 dan ayat 3 itu karena kelaleannya, ya karena kelaleannya sehingga yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Sangsinya tidak ada sanksi penahanan? Sebetulnya penuh tahanan tapi kooperatif, karena kita kooperatif yang bersangkutan datang ke kantor, karena bersangkutan juga adalah korban juga, jadi demi kemanusiaan kita tidak tahan.